Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau membagikan video tutorial cara untuk mengatasi apa itu kencing tidak lancar atau kencing tidak tuntas ya teman-teman banyak keluhan dari orang-orang itu jadi kalau kencing tidak tuntas tidak habis semuanya kadang masih sisa sedikit atau tidak lancar ya teman-teman intinya ya itu nanti kita apa saya mau membagikan caranya dengan cara memijit titik refleksi atau titik gandung kemih yang ada di kaki ya teman-teman langsung saja ya teman-teman kita praktekan nanti bisa dilakukan di rumah atau di mana yang penting pas teman-teman longgar ya oke langsung saja ya teman-teman kita mulai jadi titiknya untuk apa itu keluhan tandung kemih atau kencing tidak lancar atau apa itu kencing tidak tuntas ya teman-teman titiknya disini ya teman-teman di telapak kaki nih nah daerah sini nih teman-teman bisa kita ukur dari empat jari dari belakang sini empat jari nah sini teman-teman ya nah ini saya tanda ini bisa langsung di pijat sini ya teman-teman bisa menggunakan apa itu alat kayu atau pulpen seperti ini ya teman-teman nah kita pencet-pencet ya teman-teman pencet-pencet kita tekan agak kencengan sampai yang penting terasa ya teman-teman ini kalau ada keluhan itu sakit sekali pasti teman-teman ini berarti saya agak ngalamin ini sakit sekali untuk teman-teman yang mengalami apa itu kandung kemih atau kencing tidak lancar disini ya teman-teman bisa untuk juga untuk keluhan prostat ya teman-teman ini ini sakit sekali ya teman-teman kalau pas titiknya kalau apa itu ada keluhannya itu ini sakit sekali ya teman-teman bisa dilakukan berulang-ulang atau 5 menit 10 menitan ya teman-teman bisa dilakukan berulang-ulang bisa pakai jari telunjuk seperti ini ya teman-teman ditekuk juga gini juga bisa ini dilakukan berulang-ulang ya teman-teman tapi kalau pakai seperti polpen seperti ini ya teman-teman itu rasanya langsung ngenal ke titiknya itu rasanya sakit sekali ya teman-teman pas titiknya pijat daerah sini ya teman-teman diulang-ulang sampai 5 menit atau 10 menit bisa dilakukan dengan rutin untuk yang keluhannya berat bisa dilakukan tiap hari atau pagi sore kalau untuk yang hanya untuk menjaga aja ya bisa dilakukan 3 hari sekali atau berapa hari sekali ya teman-teman biar apa pencingnya lancar biar gak sakit ya teman-teman nah daerah sini ya teman-teman kita pijat-pijat sini bisa juga pakai jempol gini ya teman-teman bisa juga menggunakan minyak ya teman-teman kita urut seperti ini ya teman-teman kita urut teman-teman kita urut sini bisa dilakukan berulang-ulang dilakukan 5 menit atau 10 menit ya teman-teman untuk keluhan yang parah kadang-kadang itu gencingnya tidak tuntas masih ada yang sisa-sisa sedikit atau gencingnya masih sisa cerit itu nah itu hijat seperti ini ya teman-teman bisa diurut pakai minyak seperti ini ya teman-teman lakukan berulang-ulang dilakukan rutin tiap hari ya teman-teman untuk yang keluhan parah sama saja ya teman-teman untuk kanan-kiri ya nah bisa diukur dengan 4 jari seperti ini bisa 3 jari 3 jari teman-teman kalau jarinya besar 3 yang penting titiknya sini ya teman-teman bisa pakai pulpen seperti ini ya teman-teman di tengah-tengan kalau ada keluhannya itu sakit sekali ya teman-teman rasanya itu kelepas titiknya itu nyeri sekali rasanya kayak tusuk biasanya tadi sakit sekali ya teman-teman pas titiknya ini bisa juga dengan ini ya teman-teman apa dikasih minyak diurut seperti ini ya teman-teman daerah sini ya teman-teman perhatikan benar-benar ya teman-teman jangan salah ya daerah sini kalau dari belakang bisa 4 jari ya teman-teman di bawahnya mata kaki ya teman-teman bisa diurut lakukan secara rutin ya teman-teman agar cepat diberikan kesembuhannya ya teman-teman bencingnya jadi lancar dan tidak ada penyumbatan di area kandung kemi ya teman-teman kalau untuk kandung kemi itu obatnya kalau yang alami itu cari saja kejibeling ya teman-teman kejibeling itu daunnya direbus ya teman-teman nanti diminum jadi untuk sakit ginjal batu ginjal atau apa itu bisa juga menggunakan kejibeling ini untuk melancarkan saluran kencing ya teman-teman oke teman-teman gitu aja ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bisa untuk teman-teman yang mengalami sakit bisa diberikan kesembuhan dan kesehatan selalu ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman pijat terapi 313 semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati